selamat menikmati yang sudah mau nonton video Perdana D ini ya rencananya di kesempatan ini D mau ajak rekan-rekan ke suatu tempat yang sangat recommended menurut Dede bila rekan-rekan ingin datang berlibur dan menginap di Kute Bali saat ini D ada persis di pintu keluar Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali untuk pergi ke tempat yang akan kita tuju hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit dengan kendaraan beroda 4 kenapa direkomendasikan kawasan ini karena selain dekat dengan bandara kawasan ini juga punya pantai yang lumayan cantik sih untuk itu yuk kita ikuti terus eksplorasi kita rekan-rekan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke rekan-rekan saat ini Dede sudah berada di jalan utama masuk ke kawasan yang kita tuju kalau dari tempat sebelumnya menempuh kurang dari 5 menit soalnya D menggunakan kendaraan beroda 2 di sini masyarakat di sekitar bilangnya ini pertigaan pantai Jerman kira-kira ada yang tahu enggak kenapa disebutnya pertigaan pantai Jerman ayo yang tahu tulis jawabannya di kolom komentar ya dari pertigaan ini kalau kita belok ke arah kanan kita akan menuju ke arah kute biar jalan Kartika Prasa di jalan Kartika Prasa ini cukup ramai loh dengan hotel berbintang restoran-restoran dan toko souvenir oleh-oleh khas Bali juga ada dan kalau kita belok ke kiri kita langsung menuju ke kawasan Segare atau biasa disebut kawasan pantai Jerman namanya nama jalannya sebenarnya sih jalan Wana Segare oh iya satu lagi informasi kalau kita menginap di hotel kawasan ini disini dekat dengan fasilitas rumah ibadah seperti masjid dan juga gereja masing-masing berjarak kurang lebih dari 300 meter oke rekan-rekan yuk kita lanjut ke tempat yang akan kita tuju oke rekan-rekan semuanya sekarang dede berada persis di jalan Wana Segare disini ada beberapa hotel yang direkomendasikan untuk kalian menginap misalkan itu seperti yang kita lihat ada hotel Pasanti terus ada Bedrock dan masih banyak lagi sih yang lainnya bersyukur sekali sih ya masih banyak ada hotel yang masih beroperasional di masa pandemi seperti ini kelihatannya hotelnya cukup nyaman luas cocok untuk beristirahat untuk harganya kalian bisa cari informasi sendiri di aplikasi marketplace yang menyediakan jasa perjalanan nah kenapa disini dede rekomendasikan tempat ini karena area disini cukup tenang nyaman untuk rekan-rekan yang mau berlibur atau menginap di kawasan kuter dan jalannya pun gak terlalu ramai gak sekarang saja sebelumnya juga masih gak terlalu ramai masih oke untuk ditinggalin oke deh kita lanjut ke session berikutnya halo rekan-rekan semua dede sekarang berada di salah satu hotel kembali yang ada di jalan warna segar namanya hotel holiday inn express hotel ini cukup luas loh rekan-rekan dan punya akses ke pantai langsung sekedar info tapi buat rekan-rekan yang tidak menginap di hotel ini pun masih bisa loh masuk ke pantainya seperti kita lihat itu pintu gerbang masuk ke pantainya seperti apa pantainya yuk kita lihat sama-sama tuh rekan-rekan keren kan pantai jermannya inilah yang namanya pantai jerman sebetulnya nama sebenarnya pantai segar sih namun karena warga sekitar sering menyebut pantai ini dengan pantai jerman maka terjadilah itu nama pantai jerman dulu kalah ceritanya seperti ini dulu kalah disini ada perumahan warga jerman tapi sekarang udah gak ada karena kena abrasi air laut dari pantai ini juga kita bisa ngeliat pesawat tekop ataupun lepas landas karena pantai ini bersebelahan persis dengan bandara internasional igusti ngurah rai bali yuk kita nikmatin keindahan pantainya gimana cantikan sunsetnya oh iya di pantai jerman ini kalau sore banyak juga yang sedang berlatih papan seluncur jadi kalau rekan-rekan hobi atau suka bermain papan seluncur jangan lupa bawa papannya kalau ke sini tapi tetep harus hati-hati ya dan menjaga keselamatan kalau bermain gimana menurut kalian pantai jerman dan kawasannya cukup menarik kan jadi gak salah kalau direkomendasikan tempat ini buat rekan-rekan yang mau berlibur dan menginap di kawasan kutebali oke cukup sampai di sini dulu ya video day kali ini jangan lupa untuk dukung kami terus supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat dengan cara like komen dan subscribe oke sampai jumpa di video day selanjutnya ya bye selamat menikmati